Nah oke hai semuanya, untuk video kali ini adalah event romantisnya bareng Nisa Untuk Nisa sendiri di event romantis yang pertama itu hatinya udah 6 Karena disini di hatinya udah posisinya udah 6 Cukup bicara sama Nisa di malam hari Sekarang udah malam, udah pukul 7 malam langsung aja samperin Nisanya Dan ini udah ada tulisan event romantis dan event romantis yang pertama kita mulai Di event romantis yang pertama kami menyewa seorang babysitter malam ini untuk membantu menjaga anak kami Dan hari ini adalah hari yang sudah kami tunggu-tunggu sejak beberapa waktu lalu Wah kata Nisa akhirnya kita punya waktu berdua ya Terima kasih tempat penitipan anak Baru lahir udah dititipin ya anaknya Yuk sayang kita mulai aja yuk kata Nisa sambil memegang tanganku Ini visual tempat nonton tv-nya bagus banget ya aslinya kayak Instagram meba banget gitu buat dipoto ada estetik-estetiknya Iya iya deh Mau ngapain mereka Hehehe sebentar ya Nisa berlari menuju ke kamar Dan beberapa saat kemudian Nisa kembali dengan membawa kotak permainan monopoli Tadaaa Hehehe Nisa memaimkan kotak monopoli yang dibawanya Dan Nisa mulai mengeluarkan papan permainan Dadu, kartu-kartu, serta semua hal yang diperlukan untuk bermain monopoli Nah akhirnya siap Yuk kita mulai Seru Nisa yang seneng banget akhirnya dia bisa main berdua Oke Siapa duluan yang jalan ya Sweet aja gimana Oke Sweet Yehehe Aku menang kata Nisa aku duluan jalannya ya Dan setelah beberapa saat Nisa tampak unggul dan menguasai lebih banyak area permainan Kamu berhenti di kotaku lagi nih Ayo bayar Mana sih nih Kan ini pro player Aku lagi kaya nih Laris manis Kata Nisa sambil menghibas-ngibaskan uang monopoli ke mukanya Sekarang aku jaring jalan ya Wah Nisa udah dapet 6 Raut muka Nisa tiba-tiba berubah Oh Jadi Nisa ini malah masuk penjara Aduh Setelah itu keberuntungannya berbalik berubah Aku bisa membeli banyak properti Sedangkan Nisa banyak kehilangan uang dan ke Dan kesempatan Ini kayaknya laki-lakian gitu Ya aku masuk kota kamu lagi deh Ayo sekarang kamu yang bayar-bayar-bayar Mana uangnya Udah nih Awas ya nanti Kata Nisa sambil cemberut Permainan pun berlangsung seru Ada yang kalah Ada yang menang Udah deh Kamu menang Kamu mau hadiah apa Tanya Nisa Ini nih Kataku Sambil menunjuk pipiku Ya deh Nisa langsung mencium pipiku Cuma gitu Eh Apalagi Jadi maunya gimana Ya Ya banyak lah Mumpung lagi obral ya Yee Jadi aku udah obral gitu Kata Nisa sambil melempar bantal ke mukaku Aku gak terima Pokoknya kamu harus bayar Hah Bayar gimana maksudnya Ini nih Yang banyak Ini Bener-bener romantis sih Tapi aku jadi Bingung bacanya Jadi gantian dong Aku yang diobral Kata aku sambil Melempar bantal ke mukaku Nisa Kami pun saling Adu lempar bantal Sampai kami kelelahan Udah aku nyerah Capa juga ya Kata Nisa Gimana Masih Kuat satu ronde lagi Hah Satu ronde apaan sih Ya monopoli lah Emang apa lagi Ya Kirain Apaan gitu Boleh Sekarang aku duluan ya Yang jalan Oke Kata Nisa Pasti aku menang Kali ini Dan kami pun melanjutkan Bermain monopoli Berdua Dan Udah Itu adalah Ivo romantis yang pertama Aku dapat Satu token Cinta Dan cinta dari Nisa Dia udah langsung tidur Karena lelah Kalah main monopoli Dan ini di galeri Gambaran tadi Waktu main monopoli Bener-bener Udah nyiapin ya Tapi pakaiannya Emang gak ganti ya Selalu sama Nah Di event romantis yang pertama Tadi Main Board game Bareng suami Nah untuk event romantis Yang kedua Itu Bicaralah kepada Nisa Ketika ia memakai Gem sweet biru Di siang hari Dan perlu tujuh hati Oke Hatinya Masih enam Kita Bikin tujuh Ini nih Momen dimana Hatinya udah Tujuh Udah maksimal Katanya Aku cinta kamu Lebih dari yang Aku sanggupi Apakah itu Aneh Nah Dapet 20 kupon Juga Udah maksimal Hatinya Berarti sekarang Hatinya Saat udah maksimal Hanya perlu Beli Gem sweet biru Di rumah Butik Nah rumah Eh butik Nah rumah Butiknya udah Buka Waktu kita beli Tapi kayaknya Aku mau suruh Dia nyobain dulu Soalnya lupa Gem sweet biru Itu yang Perlu cobain dulu deh Biar liat Gambarannya Ah Yang ini Lucu Bajunya ini Kayak mau Study tour Sama anak-anak Atau gak sih Iya Iya oke Aku pakai ini Untuk kamu ya Iya Nah gem sweet Biru ini Sama semua Harganya 50 kupon Dan Udah dibeli Langsung dipakai Oh ini anaknya Ikut Cowok ya Kalau gak salah Anaknya Nisa itu Oh iya Sadara Ayah Katanya Iya nak Ikut mama belanja ya Kita pulang Bajunya udah Dipake Saatnya Untuk Even romantic Yang kedua Anaknya Yang tadi Di sebelah Di kamar Langsung tiba-tiba Ngilang Karena anak kami Tidak ikut Kami hari ini Dan gak bisa ikut juga Karena sepertinya Ya lebih senang Ada di tempat Penitipan anak Astaga Dia emang Bener-bener deh Hobinya Hobinya itu Beda dari yang lain Gitu Hari ini kami Berencana untuk Pergi ke sebuah danau Untuk memancing Ikan disana Dia pake Gem sweet Untuk mancing Tapi iya deh Disini pemandangannya Bagus banget Danau Langit Gunung Pohon-pohon Dia kayak naik Rahu gitu ya Kekeliatan sih Disini baru ketutupan Tulisan Ini kan Ini gede banget Sama banget Biru kayak Gem sweetnya Iya ya Kita coba Foto dulu ya Untuk kenang-kenangan Oke Disini ya Nisa berpose Dengan latar danau Yang tenang Akhirnya juga berkilauan Banget Oke Satu Dua Tiga Aku mengambil Poto Nisa Dan Wah Itu tempat Alat pemancingannya Kita kesana yuk Aku menunjuk Sebuah pot Sebuah toko Penyewaan Alat-alat pancing Yang terletak Di sebelah Dermaga kecil Kami pun Menyewa Alat pancing Dan sebuah Perahu Kecil Ya kan Naik perahu Kamu sudah pernah Mendayung perahu Sebelumnya Belum pernah sih Tapi Kalau gak gitu kan Gakkan bisa ya Kita coba dulu aja deh Ya juga sih Yaudah kita naik yuk Ayo Kataku Sambil menaiki perahu Dan menolong Nisa Untuk naik Eh Hati-hati sayang Perhunya goyang loh Kata Nisa Mulai khawatir Gak apa-apa kok Aku udah tahu caranya nih Kataku Menenangkan Nisa Dan tak lama kemudian Kami pun sampai Ketengah danau Wah Kayaknya tempatnya asik nih Kita mancing yuk disini Oke Kita coba ya Siapa yang dapet nih Nih Gini cara Masang umpannya Kataku sambil Memasang umpan Di kaya Nisa Nah Kalau udah gini Tinggal Dilempar Aku memegang Kedua tangan Nisa Dan menunjukkan Gerakan Melempar Kyle Gitu bukan Kayak Nisa Mengikuti gerakanku Iya Sekarang Tinggal Tunggu Ikannya Kami pun Menunggu Di tengah danau Suasana Nih Sekali Wah Damai banget ya Suasana disini Kata Nisa Menarik Napas Iya ya Aku pun Ikut menarik Napas Kira-kira Aku apa Kamu duluan Yang dapet Ikan Kata Nisa Tiba-tiba Gak tau juga sih Mancing gini kan Untung-untungan juga Mau tau Rohan Gak Yang kalah Harus Nyembur Di danam Boleh Siapa Takut Kataku Dengan semangat Dan tiba-tiba Nih Eh Nisa terkejut Kayakku Kok udah kayak Ditarik Wah Tapi-tapi Hati-hati Harus diulur juga Kalau enggak Nanti putus loh Benangnya Gimana Gimana Nisa tampak Kebingungan Perahu yang kita naiknya Juga udah mulai Bergoyang-goyang Nih Wah Kamu hampir dapet Tarik aja Cepat Nisa narik kailnya Sekuat tenaga Dan Wah Ini ikan yang digambar Percis Emang gede sih ikannya Oh iya ya Tadi kan taruhan Siapa yang menang Akhirnya Nisa yang menang Karena Nisa Kegirangan Perahu yang kita naiki Sekarang terombang Aming Kesana kemarin Eh Hati-hati Kegyubur Gimana Tuh kan Malah 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 Jatuh ke air Tuh gak dalam Mereka bisa renang gak Terlambat Perahu pun terbalik Dan kami berdua pun Jatuh ke dalam danau Kebayang gak sih Tercantap Percuma aja ya Menang atau kalah Kita berdua Akhirnya nyebur Di dalam danau Ini gimana kabar ikannya Untung aku bawa baju ganti Yuk kita balik Dulu ke dermaga Terus kita aku titipin Di penyewaan Perahu Aku masih mikirin ikannya Ikannya Gimana Kabur Kan sayang Gede loh Kan bisa bakar-bakar ikan Di rumah Kami pun membalik Perahu kami Dan kembali ke dermaga Sepanjang perjalanan Kami tertawa-tawa sendiri Mengingat Kejadian barusan Soal ganti baju Kami pun Melanjutkan Memancing Sampai puas Mancing lagi Astaga Mending beli deh Sekilo Udah Gitu aja Udah Apa token cinta Dua token cinta Ada cinta Dari Nisa Ini Ibn romantis Yang kedua Tadi adalah Mancing bersama Suamiku Pakai H Lagi Suamiku Seneng Gede Nah Ini adalah Gambaran tadi Waktu mancing Waktu dapat Ikan Kayak Mancing Mania Mantap Untung Posenya Agak gitu Kan Cantik ya Danaunya Keren deh Aku masih mikirin Ikannya Lagi Nah Oke Sekian Video Kali ini Dua Scene Even Romantis Barang Nisa Nah Scene Yang mana Yang kalian Lebih suka Scene yang pertama Atau scene yang kedua Juga tulis di komentar ya Terima kasih sudah menonton Tadi Terima kasih.